Terjawab ya dalam sepekan ke depan karena sudah dibuka oleh KP untuk pendaftaran para calon presiden juga wakil presiden. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Polda Mitrujaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemerintahan Korupsi KPK, Firly Bahuri, terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yassin memenuhi panggilan Dit Krimsus Polda Mitrujaya untuk pemeriksaan sebagai saksi. Mantan pimpinan KPK M. Yassin memenuhi panggilan Dit Krimsus Polda Mitrujaya Rabu Siang. Yassin tidak memberikan keterangan saat masuk ke ruang pemeriksaan penyidikan sub-dip tikor Dit Res Krimsus. Penyidik pemeriksa M. Yassin sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan terhadap mentan atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi sudah meriksa 16 orang saksi dan 3 orang lagi belum memenuhi panggilan. Selain M. Yassin, Polda juga memeriksa keajudan Ketua KPK Firly Bahuri, Kevin Egananta, dan juga 6 orang ajudan dari penjabat S1 di lingkungan Kementerian RI. Penyidik Polda Mitrujaya juga menjawabkan untuk pemeriksaan ulang terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, yakni pada Jumat tanggal 20 Oktober mendatang. Di mana penyidik telah memanggil 19 orang saksi untuk dimintai keterangannya. 16 orang diantaranya telah hadir di ruang pemeriksaan sub-dip tikor Dit Res Krimsus Polda Mitrujaya. Satu diantaranya tadi telah selesai, yang merupakan eks-wakil ketua KPK RI, PDB 2017.